Hai semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Apa kabar teman-teman, semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya Sahur, sahur Sahur bunda bundi di seluruh muka bumi Mimi Terry telah turun ke bumi untuk menemani waktu sahur bunda bundi yang sudah pasti sangat ngantuk sekali Di hari yang ngantuan ini, saya akan melanjutkan aktivitas di bulan Ramadan yaitu membuat parcel ala-ala Ide membuat parcel ini saya dapatkan tentunya juga dari internet Yeh bunda bundi bukan ide saya sendiri karena saya sedikit kurang kreatif Tapi tidak apa-apa yang penting tidak kurang duit Jadi untuk bunda bundi yang tidak memiliki alat memadai untuk membuat parcel sendiri di rumah Meliputi eskavator, truck dump, lagi karpen gawe parcel lo po, ngaspal dalan Oke, mari kita membuat parcel dengan alat-alat yang mudah ditemukan Seperti perceting-cetingan ini Ini adalah storage box karena waktuku itu masih banyak Ini pesennya masih di awal-awal bulan Awal-awal bulan Ramadan Jadi alhamdulillah ini sudah nyampe paket-paketku untuk menunjang kecantikan dari parcel-parcel ini Yang pertama tadi ada storage box yang bisa bunda beli juga di toko Abrakan Apa namanya ya Toko serba ada itu ya bunda bundi Di Mr. DIY juga ada storage box seperti ini Kalau nggak salah harganya 11 ribuan yang saya segini ya Kalau ini aku beli di Shopee Harganya cuma 9 ribu saja Selanjutnya tadi ada kain tile, tule, opotokwi, poko, iyo Yang kaku untuk biasanya itu untuk hampers ya bunda bundi Kemudian ada juga kartu ucapan selamat dari Raya Idul Fitri Kemudian ada juga pita-pita cantik itu Satu rollnya harganya cuma 8 ribuan Jadi kalian bisa menemukan itu di toko-toko kain kayak gitu ya Atau di toko-toko bahan baju seperti itu ya bunda bundi Untuk kartu ucapannya bisa di Mr. DIY atau di tempat-tempat fotokopian Kayak gitu biasanya ada ya bunda bundi Kalau bikinnya udah mepet Tapi kalau sekarang kalian langsung order Bisa banget nyampe ke rumah kalian masing-masing ya bunda bundi Kalau rumahnya masih di Pulau Jawa Yang di luar Pulau Jawa saya himbau untuk membeli di daerahnya sana gitu ya Supaya keburu bikin parselnya Nah ini kalau di daerah Jawa itu biasanya ada istiadat-istiadat weweh Seperti ini NJ bunda bundi Atau mengunjungi sanak saudara Ataupun sesepuh-sesepuhnya Atau mba-mbahnya yang lebih tua Seperti itu yobun Itu sudah adat dan tradisi Dan bismillahirrahmanirrahim Saya akan mencobanya tahun ini Semoga tahun-tahun berikutnya juga bisa melanjutkan tradisi seperti ini yobun Oke cukup Sudah terlalu banyak cincong cincin 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 Ini dia proses aku menyusun parselnya Jikidot Nah langsung saja ini aku susun isian parcelnya Jika menggunakan metode storage seperti ini Pastikan isiannya itu disesuaikan dengan storage yang akan digunakan Tidak kebanyakan, tidak kurang juga Ya sedang-sedang saja Banyakin isi envelope-nya Nah ini kita susun seperti ini yuk bunda-bundi Ini baru percobaan Nah kalau sudah fix, dikira cocok Baru kita tembak mereka ya bunda-bundi Atau dikasih lem tembak Untuk alat lem tembaknya ini Aku beli Rp16.000 di toko fotokopi terdekat ya bunda-bundi Kemudian isinya hanya Rp1.000 saja Dan kira-kira untuk 15 parcel Aku menghabiskan 10 lem ya bunda-bundi Diingat tadi storage boxnya itu harganya Rp9.000 di Shopee Kalau di offline biasanya Rp10.000-Rp11.000 Kalau lem tembaknya itu Rp1.000-Rp1.000 ya bunda-bundi Nah ini aku lem di bagian-bagian yang rawan runtuh seperti itu Ini tidak masalah ya di lem tembak Karena kalau dilepaskan dia tidak akan merusak produknya ya bun lem Tembaknya ikut lepas Itu kalau dipaksa lepas Kalau seumpamanya tidak dipaksa lepas ya tetap kokoh gitu loh ya bunda-bundi Tidak merudul semuanya Nah percobaan pertama sudah fix jadi dan aku suka banget cukup rapih gitu Jadi aku lanjutkan dengan menyusunnya sampai selesai ya bunda-bundi Sesuai dengan contoh yang pertama Ini aku lem si sirup sama minyaknya di bagian bawah Supaya dia tidak goyah mengarungi bahdera kehidupan ini ya bunda-bundi Kemudian di bagian bawah itu aku pakai sisa kardus yang aku gunting Atau tutup kardus itu loh ya bunda-bundi Aku gunting kemudian aku tekuk sesuai dengan bentuk dari storage-nya Atau sisa space-nya tadi ya bunda-bundi Jadi tidak ada cara melipat khusus Hanya dibentuk dengan sisa space yang ada gitu loh ya bunda-bundi Supaya agak menonjol Ini gak terlalu tenggelam gitu loh ya bunda-bundi Kalau kalian gak mau pakai itu juga no problem Tidak ada paksaan dalam hidup ini ya bunda-bundi Nah untuk permainnya ini aku lem menggunakan lem tembak Supaya dia berdiri tegak ya Walaupun hidup ini penuh dengan gonjangan Beginilah nasib kalau mengisi suara sambil mengantuk Kemerem-merem guna loh ya bunda-bundi Imajinasinya tekuk ngending-ending Nah ini sudah jadi dua biji Masih ada lanjutannya ya bunda-bundi Seperti ini mari kita harus tetap tegar Ini aku mengerjakannya malam hari ya bunda-bundi Effort sekali untuk membuat parselnya lebih cantik Tidak hanya dimasukkan ke dalam kresek sebagai bentuk menghormati Supaya lebih cantik gitu loh ya pokoknya ya bunda-bundi Tapi gak apa-apa sih kalau dimasukin ke dalam kresek aja Yang penting isinya sama isi amplopnya Nah ini lanjut dimasukkan ke dalam storage box Satu-satu ya bunda-bundi di elim-lim seperti ini Masya Allah tabaraka Allah Alhamdulillah meskipun isiannya ini sederhana Tidak apa-apa yang penting niatnya ya bunda-bundi Yang penting niatnya dan ada uangnya seperti itu Nah seperti biasa dipastikan Ini kita harus mengelimnya dengan kuat ya bunda-bundi Ini ditempel dengan rapi Tidak penuh hati direkatkan dengan rapat satu sama lain Seperti silaturami ini semoga semakin rapat dan erat Baik-baik saja damai sehat serta sendosa Nah ini langsung saja kita elim-lim semuanya ya bunda-bundi Dipotong eh dipotong-potong Ditembak-tembak terus kita tempel-tempel gitu Pokoknya simple banget Dan nanti di akhir video aku mau pasangin si kain Jadi menurut aku ini emak-emak dirumah juga bisa ngerjain ini Dan ini satisfying banget Pokoknya mengesankan dan menyenangkan Ini kayak dulanan ya bunda-bundi menurut aku Happy banget waktu harus merakit-rakit parcel seperti ini Ini simple banget gak ribet Gak yang harus dituntut begini begono Karena ini memang untuk saudara terdekat Dan kalau ada kurangnya insya Allah mereka memaklumi Kalau bunda-bundi memiliki banyak uang Tapi tidak memiliki banyak wap Pesan saja jangan ribet seperti saya Tapi karena aku memiliki banyak waktu luang Jadi aku bikin sendiri gitu Dan ini happy Tentunya lebih terjangkau Seperti itu ya bunda-bundi Untuk isiannya diingat bisa disesuaikan budget Bisa budget mulai dari Rp50.000 Ataupun Rp100.000 per storage box Bisa juga beli storage box yang ukurannya itu S Atau lebih kecil yang small ya bunda-bundi Mungkin lebih kecil dari ini sedikit Jadi isiannya bisa dikurangi seperti itu Jadi kalau kalian mau wewe atau ngasih parsel Itu-itu sesuai dengan kemampuan saja Kalau kemampuanku baru segini Alhamdulillahirrobilalamin ya bunda-bundi Nah ini dilem juga ya kardusnya Tadi lupa tidak berbicara Untuk mengelem kardusnya Supaya tidak merudul ya bunda-bundi Nah terus kita pasang-pasang Mohon maaf karena isian mie-nya itu berbeda-beda Karena ini kemarin berdebat dengan suami Katanya masuk abewang 2 goreng gitu Terus aku nurut-nurut aja tumben Akhirnya aku juga beli indomie rebus ya bunda-bundi Tapi yawes lah ya gak apa-apa Beda-beda yang penting Tetap satu jua ya Indonesia Raya Nah ini karena jajanan kalengnya itu juga Cuma sedikit atau kurang Nanti ada sebagian yang jajanan kalengnya itu Guafer atau biskuit atau comilannya itu Yang dari brand lain ya bunda-bundi Gak apa-apa gak sama Yang penting isinya juga sama rata ya bunda-bundi Dan ini alhamdulillah anakku itu seperti ini ya bun Kalau mamanya sedang membuat video Saat dia bener-bener baik-baik saja Dan tidak mereok Seperti ini malah dia antusias banget Buat membantu emaknya Tapi aku takut dia ke plonyos Jadi aku tugaskan dia untuk mengambil Dan menyerahkan seperangkat mie instan ini Kepada emboknya Ini sudah sangat membantu Karena emboknya sudah tengengen Mulai tengengen ya bunda-bundi Sakit leher Untuk merangkai si parsel-parsel ini Karena masih tunuk-tunuk Belum pro ya bunda-bundi Jangan pesan kepada saya Karena kemarin itu ada bunda-bundi yang komentar Bukan ada Tapi banyak banget yang komentar Minta nomor telepon Katanya mau pesan parsel Saya tidak membuatnya bunda-bundi Ini hanya untuk keluarga sendiri Tidak mengopen order Ya bunda-bundi Sengkleh kepala saya Sengkleh kepala besti Saya memiliki budak-budak kecil ini Yang sangat-sangat aktif Lihatlah dia menghibur mamanya Yang sudah ngengen ini Dengan berjuket-juket ria Ya bunda-bundi Dan tentunya Di balik video ini Percayalah ada aku yang gak melitung Ting-tang ting-blung Ting-tang ting-blung Seperti itu ya bunda-bundi Oke lanjut Putriku yang sangat cantik Seperti Tinkerbell ini Lanjut membantu mamanya Untuk mengambil Apa saja yang dibutuhkan Dan dia melipir keluar Saya teriaki terus kembali lagi Seperti itu pokoknya ya Kalau wanita itu Mengawasi anak Matanya itu seperti di telinga Ada mata Ya bunda-bundi Jadi bisa memata-matai gitu ya Walaupun fokus Merakit parsel Tetap mataku ini melirik Anakku ini ya Bunda-bundi Pergerakannya tetap tak lirik Apa saja yang dikerjakan Tapi ini sangat berbeda Dengan para kaum lagi-laki Para kaum Kaum lagi-laki ya bunda-bundi Kalau disuruh menjaga anak Itu pasti dia itu main HP Nah kalau sudah main HP Tidak sadar bahwa bocil-bocil Sudah mengerjakan proyek besar Seperti itu Padahal mereka itu Menjaganya di depan mata Tapi matanya menuju ke HP gitu Tidak bisa sekali multitasking ya Bunda-bundi Kalau mbok-mbok Sambil menjaga anak ya Bisa sambil mengerjakan yang lain ya Bunda-bundi Tapi matanya tetap mengikuti Pergerakan anak seperti itu Layaknya CCTV Bunda-bundi Walaupun ya sekali-kali Tetap aja anaknya Jelungup Nah ini kita pasang-pasang Semuanya Pokoknya dihabiskan Ini aku bikin parsel Sekitar berapa ya 18 Tapi tidak semua Aku bentuk parsel Karena Untuk kerabat-kerabat yang jauh Itu tidak pakai parsel ya bun Pakai tas kemasan itu aja Yang ada tulisannya Selamat Hari Raya Idul Fitri Karena mau dimasukin mobil Dan tidak muat Kalau Mau dibikin parsel semua ya Bunda-bundi Nah ini untuk saudara-saudara Terdekat yang ada di hari-hariku saja Untuk mba-mbah kesayangannya Mba-mbah nyafatan itu Alhamdulillah banyak buanget Jadi bikinnya cukup banyak Seperti itu I'm happy ya Ini dipasang-pasang semuanya Sesuai dengan Susunan yang sudah direncanakan Oleh negara Ya budapun Nah ini dia Tas yang aku maksud Ini beli di pasar juga ada Di tempat fotokopi juga ada Di jualan plastik juga ada Di tempat abrakan juga ada Yang tidak ada di rumah saya Saya aja beli Nah poto jari aku kiki Astagfirullahaladzim Nah selanjutnya Ini aku masukkan Untuk yang dibawa Ke tempat kerabat yang jauh Ya bunda-bundi Seperti itu Pisiannya insya Allah sama Ya bun Nah ini langsung saja Disusun-susun seperti ini Ya bun Mohon dimaafkan Karena parsel kali ini Tidak ada gula Karena di dunia ini Di dunia tetap Tempat mimiteri tinggal Ya Tidak ada gula yang boleh diborong Maksimal satu orang itu beli Eh satu orang Satu keluarga itu beli Dua bungkus saja Kan mencapek ya bunda-bundi Nah ini lanjut Aku masuk-masukin semuanya Dan sebagian tadi juga ada Yang aku ganti Apa jenengnya Seneknya Apa tuh jenengnya Pokoknya Nah ini pokoknya selanjutnya Kalau sudah selesai Semuanya Sudah dirakit Tinggal waktunya Kita membungkusnya Menggunakan Kain Tile Tile Tule Tile Pokoknya Tule Pokoknya Tile ya bunda-bundi Nah ini seperti ini Kainnya Terus kemudian Kita tali Menggunakan ini Tali Apa jenengnya Pokoknya ini dapat dari Hempers juga Dari tahun lalu Yang aku simpen Kemudian bisa berfungsi Untuk menali 15 Parcel Ya bunda-bundi Boleh menggunakan Raffi Yang penting tidak Menggunakan Raffi amat Nanti dimarahin Mbak gigi Nah ini untuk Nyepruknya itu Sesuai selera Ya bunda-bundi Bisa nyepruk sekali Seperti saya Seperti keripu Breaky limbs Milikitis Seperti ini Atau boleh sedikit saja Keripunya Atau nyepruknya Ini ya bunda-bundi Untuk ukurannya Kalau kalian sama Plek-ketiplek Bikinnya kayak aku Pakai kainnya itu Size-nya 120x120 Ya bunda-bundi Nanti kalau ada sisaan Bisa digunting Seperti itu Ya bunda-bundi Kemudian aku beri mereka Seperti perismian Nah kos-kosan Pokoknya ini Tak kasih pita Supaya tambah cantik Gitu loh ya bunda-bundi Untuk pitanya Satu roll itu Harganya 8.000 Dan 8.000 rupiah ini Bisa meng-cover Sekitar 17 apa 18 parcel gitu ya Bunda-bundi Kalau panjangnya sama Kayak aku Ini pun menurutku Kepanjangan ya bunda-bundi Tapi gak apa-apa Biarkan dia menjuntai Sesuai dengan Keinginannya Lalu ya bunda-bundi Kemudian jangan lupa Diberi kartu ucapan Yang seribuan ini Karena dia Untuk 25 pis Harganya cuma 22.000 Jadi anggap saja Seribu Seperti itu Nah ini sudah jadi Satu Dua Tiga Dan seterusnya Alhamdulillah Parcelnya sudah jadi semua Dan siap langsung diangkut Karena malam ini juga Mau langsung Aku kirimkan Kepada pemiliknya Masing-masing Bunda-bundi Ini semua parcel cantiknya Masya Allah Ini adalah parcel ekonomis Untuk alat-alatnya Bisa diganti Sesuai dengan Kreativitas Bunda-bundi Kok alat-alat Komponen-komponennya Pokoknya Intinya Membungkus parcel Tanpa menggunakan Alat-alat berat Alat-alat yang canggih Atau alat-alat spesialis Tinggal kita buntel Menggunakan kain Seperti ini Oke sudah siap Sudianya Waktunya berangkat Sekian dulu videonya Mohon maaf Apabila ada Salah-salah kata Maafkan video Bukan tutorial ini Sharing yang membuat Kamu pusing Terima kasih Wassalamualaikum Bye-bye Sampai jumpa